Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa banjir yang melanda Desa Dorang, Kejabatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah sejak 3 hari lalu semakin tinggi. Tim gabungan membantu evakuasi warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir mengepung permukiman penduduk di 12 RT di Desa Dorang, Kejabatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah minggu pagi. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Banjir yang terus meninggi memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Aparat kepolisian bersama TNI, BPBD, serta Relawansan membantu evakuasi warga dengan menggunakan perahu kanu dan perahu karet. Evakuasi diutamakan untuk lansia dan anak-anak. Saat proses evakuasi berlangsung, petugas berjibaku berjalan di tengah genangan banjir setinggi dada orang kuasa. Kami, TNI, Polri, kemudian Relawan, BPBD, SAR, sedang mengevakuasi para penduduk dari rumah-rumahnya. Untuk kita bawa ke balai desa, tempat yang lebih tinggi, di sana kita dirikan dapur umum. Kemudian juga tim kesehatan kita turjunkan. Kemudian juga ada dari petugas rumah healing. Kita bersinergi bersama dengan seluruh komponen, stakeholder, untuk membantu warga masyarakat. Banjir di desa Dorang terjadi akibat luapan aliran sungai Serangwelahan Drainase. Luapan air sungai memasuki area persawahan hingga menggunakan perumat jaman. Akibat banjir ini sebanyak 3.134 warga terdampak. Dari Jepar, Jawa Tengah, Alip Sutarto, INews, Melaporto. Sementara itu, pemirsa, banjir masih juga belum surut di sejumlah wilayah di Demak, Jawa Tengah. Banjir tidak hanya disebabkan karena luapan sungai, tetapi juga tanggul yang jepot. Tanggul sungai irigasi Jeratun Selunar di Duku Tugu, Demak, Jawa Tengah kembali jepot. Derasnya harus menerjang rumah-rumah yang berada tidak jauh dari tanggul. Tidak ada korban dalam peristua ini, karena warga sekitar telah mengungsi saat tanggul sempat jebol sebelumnya. Ratusan pengungsi tersebar di sejumlah titik, salah satunya di SPBU Desa Wonok Ketinggal, yang berjarak 5 km dari pusat banjir. Wah, sini ada banyak kacah. Terus ini nanti sahurnya gimana, Pak? Salah ya, sudah tidak sahur. Terus ini siapa? Tanggul sungai Jeratun ini menjadi pertahanan terakhir pengendalian banjir bagi kawasan desa Ngempelik, Wetan. Akibat debit air yang semakin bertambah, luapan banjir juga mencapai desa Cangkring, Lemak, di Kecamatan Karanganya. Ini tadi pagi ini, menjelang siang ini tadi sudah sampai naik, karena embed-imbednya dari sana saya sekarang mengat. Dari Kedung Banteng, dari Wono Roce ini, terus itu sampai di sini. Tadi tidak terhingga, sudah dua kali ini loh. Tadi sampai berapa tingginya, Pak? Tingginya. Kalau di rumah saya itu segini? Saya setinggal, satu meter ya. Warga berharap bantuan dan petugas untuk segera menangani tanggul yang jubol. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Aenius, melaporkan. Pemirsa ratusan warga Pekalongan Jawa Tengah masih bertahan di beberapa lokasi. Kondisi para pengungsi saat ini sangat memprihatinkan dan mereka mulai mengeluh sakit dan kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari. Beginilah suasana salah satu posko pengungsian di Pekalongan dan terjatuh 200 pengungsi berada di Aula Kecamatan Pekalongan Barat ini. Dan para pengungsi mengeluh sakit terutama gatal-gatal dan juga kembung serta demam. Sementara pengungsi balita sangat butuh popok, susu, minyak angin dan juga makanan tambahan. Lokasi pengungsian lain berada di SD Entirto 3, Musola dan beberapa lokasi lain. Dan jumlah total pengungsi berkisar 400 jiwa dengan kondisi yang memprihatinkan. Panjir hingga gini masih merendam ribuan rumah di wilayah Kota Pekalongan Jawa Tengah. Dan ketinggian air di beberapa lokasi masih berkisar 50 cm hingga berkisar 1 meter. Dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini di lokasi banjir, kita telah terhubung dengan rekan Sukma Wijaya di Wonorejo, Kecamatan Karang Anjar Demak dan rekan Suryono Soekarno di Kampung Baru, Tirto, Pekalongan Barat, Pekalongan Jawa Tengah. Namun terlebih dahulu kita akan menuju ke Demak, pemirsa ada rekan Sukma Wijaya di sana. Ya rekan Sukma, selamat siang. Bagaimana kondisi ketinggalan banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Selamat siang, Pram. Selamat siang, Sisa. Selamat siang, Amor Misa. Tadi saya berada di Tanggul Angin, Kecamatan Karang Anjar, merupakan jalur pantura antara lemak budus perbatasannya. Dan kita bisa melaporkan terkait dengan banjir akibat sungai bulan yang cebol, kondisi depit hari terus meningkat. Ada kemungkinan juga di lokasi hulu sungai terjadi curahus dan tinggi sehingga belontoran ataupun depit banjir terus mengalir ke kawasan setempat. Dan kalau kita melihat dari banjir yang terjadi di Demak merupakan banjir yang sudah terjadi sejak satu pekan yang lalu. Dan itu dimulai dari Kecamatan Sayung, Ranggen, Moraywi, Buntur, Monosalam, Dempet, dan terakhir merupakan di Kecamatan Karang Anjar yang terbesar akibat tanggul sungai bulan yang cebol. Di dalam banjir di Kabupaten Demak ini terjadi bukan hanya luapan atau limpasan air sungai, namun juga merupakan tanggul jebol. Mungkin Anda bisa melihat bagaimana kondisi saya di lokasi tanggul jebol ini, bahwa di sini masih ada upaya dari tim relawan untuk melakukan evakuasi. Dari sini bisa dilihat, di sini sedang istirahat. Dan di sudut sana lagi juga ada tim dari relawan sedang melakukan koordinasi dan istirahat. Di depan saya merupakan jalur untuk alat berat yang rencananya akan melakukan perbaikan tanggul bulan yang jebol kemarin. Untuk sampai saat ini, kalau elefansi ketinggian air antara sungai dengan limpasan yang di pemujuan masih berbeda. Ketinggian akhirnya dari petugas belum bisa melakukan perbaikan. Jadi beliau, maksud saya mereka mengumpulkan beberapa material yang akan dilakukan untuk perbaikan ke depan. Dan untuk pemerintah Kabupaten Demak ini masih konsentrasi untuk melakukan evakuasi dan penempatan-penempatan warga korban banjir ke lokasi-lokasi pengusian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedikit-sedikitnya ada 24 lokasi, titik lokasi maksud saya untuk lokasi pengusian di Kabupaten Demak dan 3 lokasi di Kabupaten Kudus. Baik, terima kasih Rekan Sukma atas laporannya ya sejauh ini dari Demak. Selanjutnya kita akan menuju ke Pekalonga Pemirsa Saudara Rekan kami Surino Soekarno yang siap melaporkan di sana. Rekan Surino, seperti apa ketinggian air di lokasi Anda melaporkan siang hari ini? Ya, Pak Ram Ika, kontinggian banjir di beberapa lokasi di Pekalongan memang belum surut. Seperti saya di belakang saya ini, di lokasi saya ini di kampung baru, sekitar 1 meteran masih merendam sekitar 200an rumah di sini. Ini adalah lokasi terparah di tapak kolongan yang terkena banjir. Bisa saya bawa Anda untuk sedikit jalan-jalan, kondisi kampung ini memang sekarang sudah sepi. Namun karena sebagian mereka mengungsi dan mereka saat ini sebagian tidak dipengungsian. Banjir ini diperparah dengan tanggul yang ada di seberang pemukiman ini. Ini limpas dan juga beberapa retak sehingga cukup membahayakan. Dan ini beberapa warga masih bertahan di rumah untuk sekedar menjaga keamanan. Saya bersama dengan Pak RT, ini Pak RT Pak Iwanudin dari RT 4 Tirto. Bagaimana Pak kondisi banjir untuk saat ini? Untuk saat ini tinggian air 1 meter lebih. Dan Alhamdulillah untuk warga sendiri ini sudah dikongsi di saulah kedamatan Paman Barat. Kebutuhannya apa Pak yang berbesar? Kebutuhan untuk warga yang tidak mengungsi ya nanti kemungkinan ada nasib bus. Dan untuk para bapak-bapak yang sudah pompa mobil itu sudah dikongsi dari kesamatan atau di sejurah. Terima kasih Pak Iwanudin. Dan juga bisa saya informasikan bahwa rumah di sini sekitar 200-300 rumah ini. Kondisinya di dalam sudah-sudah tidak memungkinkan untuk tidur atau menempati diri. Sehingga mereka sebagian besar memang mengungsi. Pengungsian ada masih di beberapa lokasi terutama di Aula Kecamatan Pekolongan Barat. Dan SD Tirto 3 juga beberapa rumah warga dan musulah serta masjid di sekitar daerah ini. Untuk kebutuhan yang paling mendasak adalah kebutuhan pokok dan pokok bayi, susu, serta makanan siap-siap untuk anak-anak. Demikian peran, Pak Iwanudin. Oke, itu dia ya laporan dari... Dari Sturino Soekarno, langsung dari Pakalongan. Dan sebelumnya tadi sudah ada rekan kami, Sukma Wijaya, langsung di Demak. Semoga banjir segera surut di daerah Jawa Tengah saat ini. Terima kasih rekan-rekan dan tetap waspada. Sementara itu, Pak Mirsa, truk pengangkut logistik terguling setelah menerjang banjir di jalur Pantura, Kaligawe, Semarang. Sementara itu, kawasan wisata pantai Telukawur, Jepara, Jawa Tengah hancur akibat diterjang banjir. Truk ini terguling ketika nekat menembus banjir. Truk asal Cirebon, Jawa Barat, yang akan menuju Surabaya, Jawa Timur, tak disangka. Roda truk terperosok lubang. Hingga seketika badan truk terjungkal, banjir di sekitar Semarang memang sudah surut. Namun di beberapa wilayah masih juga mengalami banjir dengan ketinggian setengah meter. Dan seperti di kawasan bawah jembatan tol Kaligawe, ketinggian air mencapai setengah meter. Sehingga pengendara mesti berhati-hati ketika melintas. Dan untuk mencegah kejadian serupa, warga secara sukarela memandu para pengendara agar melintas genangan banjir yang dinilai aman. Sementara itu, Pemirsa Fasilitas Objek Wisata Pantai Teluk Kaur, Jepara, Jawa Tengah, hancur akibat terjang banjir pada minggu pagi. Kerusakan parah terjadi pada sepanjang jalan di kawasan pantai, di mana fondasi bangunan belasan warung hingga bangunan landmark, bantuan kementerian dan kelautan perikanan. Pendagang khawatir jika kerusakan itu tidak segera diperbaiki, mereka tidak bisa berdagang saat libur lebaran nanti. Dengan kejadian ini, pemerintah desa Teluk Kaur akan segera berkoordinasi dengan Pemkat Jempara agar objek wisata segera diperbaiki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!